Halo teman-teman, kita hari ini akan mencoba untuk memasuki Taman Kota yang selama ini Saya berbicara sekitar Jalan Otista untuk beberapa kali Tetapi hari ini mari kita masuk ke Taman Kota pada pertengahan bulan Ramadan dalam rangka Ngabugurit Ternyata banyak teman-teman yang sedang ngabugurit disana, suasana masih kondusif Dan inilah Taman Kota yang baru selesai dan baru dibuka untuk beberapa bulan Tetapi tetap dilarang untuk berkerumun karena masa pandemi Sehingga tanamannya pun masih dalam proses penyemean, artinya penanaman Kita lihat anak-anak banyak yang bermain, kemudian banyak yang jualan mainan Yang jelas kalau jualan secara keseluruhan tidak boleh kejualan kaki lima Tapi ini pedagang yang asongan yang dibawa secara langsung Ini salah satunya balon-balonan yang terbuat dari sabun Dan ini sekitar di tengah taman Dan dikelilingi oleh pertokohan Sebelah utaranya kelihatan jalan Siliwangi dan tapi ditunjukkan dengan gambar kuda Disana ada gambar kuda sepanjang jalan Siliwangi kelihatannya sesak dan nanti kita akan datang ke sana Sangat mengasihkan apabila suasana bukan masa pandemi untuk bermain-main dan berkunjung di kota Kuningan Tetapi nanti teman-teman akan melihat Para petugas Satwa PP telah terus berkeliling dalam rangka menjaga Jangan sampai ada yang terlalu banyak Ini kita akan memasuki Masjid Syarul Islam Ini bentuknya dari sebelah selatan kita melihat Dan kalau mau masuk ke wilayah masjid kita harus menyebrang dulu Disana banyak mobil lalu-lalang tapi masih satu arah Jadi insya Allah masih aman Kemudian tidak boleh ada yang tidak boleh dua arah Hanya satu arah saja Disini kelihatan patung kuda yang menjajar betul-betul patung Hanya tempatnya disana ada pancuran masih tertutup untuk dikunjungi Disana dipasang pagar bambu Hanya mungkin suatu saat kalau sudah masa pandemi bebas Pembangunan sudah selesai Tumbuh-tumbuhannya sudah jadi Insya Allah akan jauh lebih baik Dan kita bisa berkunjung kapanpun ke kota Kabupaten Kuningan Kita kembali akan masuk ke jalan Siliwangi yang bersebrangan Yang kalau kita menyebrang langsung masuk ke Masjid Syarul Islam Kita juga akan melihat bagaimana nanti situasi yang ngabuburin Yang berada di Masjid Syarul Islam Ada sebuah permainan gak tahu apa namanya Apa namanya itu teh Ini grip wheel Iya iya Yang seperti itu buat anak-anak kecil Sebenarnya sebelum dibongkar ini pohon kurma yang itu sudah tumbuh Entah akan berbuah atau tidak Hanya yang jelas pagar-pagarnya dibongkar Ini sudah mau masuk ke wilayah yang Masjid Syarul Islam Di sana banyak kuda-kuda yang sedang ngetem menunggu para penumpang Ini Masjid Syarul Islam teman-teman Atau yang disebut Masjid Agung Kuningan Masjid Agung Kuningan sekarang ditata jauh lebih baik Dan di depannya sangat asik kalau digunakan untuk main-main Untuk membawa anak-anak untuk berekreasi Dan apabila kelelahan bisa berteduh di bawah pohon beringin Dan apabila waktunya sholat kita bisa masuk ke Masjid Dan kalau mau keliling-keliling Kuningan itu bisa naik delman Khas dari Kuningan sebagai kota kuda Maka kayanya untuk kuda tidak akan dihilangkan begitu saja Dan akan dilestarikan sebagai khas budaya kota Namun barangkali ada beberapa yang harus kita kritisi Bahwa para kuda-kuda yang stand-by ngetem di situ Masih belum bisa menjaga kebersihan Kalau kita ada di situ agak sedikit menyengat Bau kotoran kuda Kita lihat masih di Masjid Syarul Islam Saya tidak akan masuk ke dalamnya Karena masa sholat sudah terlewati Dan sebelum waktu maghrib kayaknya masih ditutup Kecuali bagi yang mau sholat berjamaah Atau yang takjil dengan program masjid Itu di depan masjid ada tubuh Kemudian di sebelah utaranya kantor pos Dan Bank Republik Indonesia Bank Rakyat Republik Indonesia Kita di situ pun masih rame Masih banyak orang jalan-jalan Dan banyak yang menjajakan menu-menu makanan Yang mengasihkan untuk berbuka puasa Bahkan kita bisa langsung berbuka puasa di sana Di depannya lagi ada toko terbit Apabila mau shopping di situ Ya lumayan cukup untuk kita bisa mencari kebutuhan-kebutuhan Menjelang Hari Raya Idul Fitri Ini masih banyak anak-anak yang main di sana Dan sekarang kita akan melewati Ke Jalan Siliwangi Yang mendekati toko terbit Itu dimana di sana ada Apa namanya? Monumen apa namanya? Prasasti apa? Ada relif-relif Yang menggambarkan perjuangan Bangsa Indonesia Atau mungkin perjuangan yang ada di kuningan Itu di tembok terlukis Ini sudah lama terawat Dan dalam pembugaran ini Tidak dirombak sama sekali Itu relif-relif perjuangan Dan di sana orang bisa santai-santai Dan bisa duduk Nanti kita akan melihat Di sana ada para petugas Satwa PP Sedang briefing Kemudian foto-foto Untuk mempersiapkan penjagaan Barangkali masyarakat yang ngabung-guburit Agak sedikit Loss control Sehingga terlalu banyak yang datang Dan tetap Suasana kondusif Kenyamanan terjaga Masyarakat yang ngabung-guburit Masih bisa terakomodir Dan itulah kota kuningan Nanti teman-teman yang Dari kota yang sudah diizinkan Untuk bisa mudik Atau pulang kampung Atau sengaja datang ke kota kuningan Silahkan kunjungi taman kota Ada satu hal yang harus Yang jangan kita lupakan Bahwa di bawah pohon beringin itu Ada titik 0 Yang sengaja monominya baru dibangun Jadi asalnya tadi dekat kantor pos Kayaknya mau dibuat monominya baru Yaitu titik 0 Disana ada gambar hujang Dan ada tulisan Apa tulisannya itu Monumen kilometer Nol kuningan Persis di bawah pohon Beringin Dan itu disana teduh Biasanya dipakai para pedagang Yang kadang-kadang mengganggu Apa pemandangan Sekarang insya Allah akan lebih astrik Itu teman-teman Sebentar lagi kita akan berbuka puasa Dan Nanti suatu saat Kalau sudah diizinkan pulang kampung Atau bermain ke kota kuningan Silahkan datang Pasti pokoknya sip Top Marco top Ya selamat berbuka kuasa Dadah Ini masih ada 54 menit lagi Pas di parkiran 54 detik 54 detik lagi Ternyata kita juga bisa melihat tempat parkir Yang Saya kira Masih ini Jadi bisa parkir di tengah Di apa Di area Di arena Taman kota Ya kayaknya gak terlalu maha Hanya yang jelas Selama Kondisinya kondisif Parkir masih diizinkan Dan mudah-mudahan Kita doakan Masa pandemi ini Tidak lama lagi Akan hilang di Indonesia Tapi jangan sampai Terjadi uporia Dan melupakan Bahwa pandemi masih ada Dan kita Berdoa untuk Selalu sehat Sampai jumpa